Intro Setelah seminggu berselang, insiden kapal karam yang mengakibatkan 3 orang nelayan tenggelam di kawasan Rik Pupuk Kaltim akibat hantaman ombak setinggi 3 meter pada selasa 6 Desember lalu, Rabu 14 Desember pagi tadi, warga Guntung kembali dikejutkan orang hilang saat melaut. Korban diketahui bernama Ali Imran, warga Keluran Guntung RT 008, ini dinyatakan hilang saat pergi melaut. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian ini. Namun menurut informasi yang kami himpun, korban pergi melaut bersama ketiga rekannya sejak kemarin sore. Namun sekitar pukul 8 Wita pagi tadi, ia dinyatakan hilang sesaat setelah ia terjun dan berusaha menangkap ikan hasil tangkapannya yang terlepas. Mendengar hal tersebut, puluhan nelayan lainnya langsung berusaha melakukan pencarian, meski sempat terkendala debit air laut yang surut. Namun sekitar pukul 14 Wita siang tadi, sebagian nelayan langsung melakukan pencarian. Sementara di kediaman korban terlihat para warga setempat melantunkan ayat suci Al-Quran, menurut anak sulung korban mengaku pasrah dengan takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Meski berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat, namun ia tak mau terpuruk dengan kejadian yang menimpa orang tuanya. Jelas memang namanya takdir ya, Allah yang menentukan gitu kan. Kita sebagai manusia berusaha sebaik mungkin mencari dan mudah-mudahan, ya harapan kita ditemukan dalam keadaan baik dulu. Kalau misalkan ternyata Allah berkendak lain, ya kita harus bersabar. Hingga berita ini diterbitkan, tim gabungan masih melakukan pencarian. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih.